hai 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 saya jangka bapak Hai cek cek Hai cek terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak ibu undangan dan juga adik-adik emas dan mbak yang ada dirumah budaya yo yo dijo ho cemer saja soalnya jaraknya jauh ya Em ini sudah yang ke sekian kalinya saya disini ketiga kalau enggak berapa itu ya terima kasih Mas Seto terima kasih juga kepada teman-teman Sidoarjo masa kuno atas undangannya kemudian untuk Pak Sudi ya kalau yang biasanya itu jadi moderator sekarang kita single gitu Pak Sudi enggak di sini saja soalnya kalau ada pertanyaan yang sulit nanti jadi biar jenengan yang jawab saya Ronald Ridhoi saya asli perambun alamat saya maksudnya alamat saya asli perambun sekarang sekarang di Malang gitu ya nah eh diskusi kita pada siang hari ini saya mulai dari pertanyaan sederhana waktu saya berapa Mas Seto Oke siap pertanyaan sederhana itu adalah seperti yang Mas dan Mbak Bapak Ibu juga saksikan di layar ya di monitor ini ketika saya di base atau atau mungkin di kereta di dalam kereta Mesti ada yang tanya ini maksudnya ngajak ngobrol gitu ya Hai sampe nungg di masing jawaban saya Hai dari dulu sampai beberapa tahun kemarin Hai sebelum saya mempelajari tentang Sidoarjo ya Hai saya yang jawab kulot yang Sidoarjo Hai sampaian pundi saya malah balik menanyakan kepada orang tersebut itu pertanyaan yang sama dan anehnya orang tersebut juga menjawabnya kulot yang pacitan misalnya seperti itu jadi berarti ada satu kategorisasi disini yang yang menyatakan bahwasannya pacitan di eh pacitan yang sama-sama Jawa Timur itu berbeda dengan orang Sidoarjo nah Mari kita kita buktikan ya Mari kita buktikan kita Hai nek apa kacangnya kita diompesi ccg next mas ada empat hal yang ingin saya bahas di sini belum pindah Hai ada empat hal yang yang ingin saya bahas di sini yang pertama itu adalah migrasi awal Hai yaitu berbicara bagaimana manusia sejak manusia purba itu mulai melakukan perjalanan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sudi ya yaitu dari Afrika nah ini nanti akan kita buktikan yang kedua adalah penduduk Nusantara rakyat Nusantara ini siapa gitu ya kemudian yang ketiga orang asli Sidoarjo tapi tapi tanda tanya kenapa saya berikan tanda tanya ya nanti ya kita kita diskusikan yang keempat ini adalah yang paling penting kalau enggak salah bulan lalu atau bulan ini ya beberapa minggu yang lalu saya diskusi sama Mas Seto di di UM ya di tempat saya kerja itu sekarang itu sedang krisis terhadap rasisme jadi makanya disini yang keempat yang paling terakhir yang paling pamungkas ya saya akan membahas tidak lagi dekolonisasi pemikiran atau dekolonisasi sejarah tapi dekolonisasi pemikiran atau dekolonisasi sejarah ini istilah ini kalau dekolonisasi itu dari Linda Tuhiwai Smith dekolonisasi metodologi kalau dekolonisasi ini saya ambil dari salah satu pegawai sejarah UGM ya Pak Bambang Purwanto Oke lanjut kita bahas yang pertama dulu kalau kata Pak Sudi tadi ya ya memang seperti itu ini saya kutip dari bukunya James C Davies ya judulnya the human story jadi Hai we evolved in Afrika robot on food to Asia Europe and the Americas and reach Australia and the Pacific Island input jadi Hai apa ya migrasi awal manusia purba itu memang diawali dari dari ini ini yang percaya ya kalau misalnya adik-adik ada yang dari umsida apa namanya mungkin atau mungkin uwin atau mungkin apa ya ia in nggak percaya nggak papa ini yang 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 percaya saja teori migrasi manusia purba atau teori apakah manusia purba itu ada atau tidak ya ini bagi yang percaya ya kita sekarang karena adanya sudah selesai kita kita mencoba ke jalur yang lain yaitu satu jalur akademis ya nanti saya dikira penistaan agama enak kan Nah kita mulai dari dulu itu sekitar sekitar 70.000 tahun yang lalu ya kalau menurut James Davis ini 70.000 tahun yang lalu dari Afrika ini di daerah apa ya saya lupa Ethiopia ya pokoknya ada ada lembah di sana danau kemudian bermigrasi ke utara kemudian ke timur ke utara ini menjadi neandertal ya di Eropa kemudian ke timur ke Asia ya ke Asia ini pecah ke arah utara nanti yang akan menuju ke South America kemudian yang ke arah selatan ini ke arah Nusantara atau yang kita kenal sekarang sebagai Indonesia dan dari Indonesia itu tidak berhenti di sana ya mengarah ke lebih timur lagi ke daerah Oceania dan juga selatan ke daerah Australia nah Hai emm dari peta persebaran bagaimana manusia ini memenuhi bumi ya dalam buku The Human Story terlihat bahwasannya kalau menurut Davis Hai memang manusia itu manusia purba ya pendapatnya sama dengan Yuval Noah Harari Sapiens dalam bukunya Sapiens itu memang awalnya memang dari dari daratan Afrika Indonesia yang kemudian dulu itu bergabung Bapak Ibu dan adik-adik dan Mas dan Mbak ya bergabung jadi jadi enggak enggak pecah-pecah seperti ini dulu masih bergabung sehingga bisa dilewat jalan kaki makanya di sini ditulis ditulis room on food ya situ Asia nah ketika sampai Asia mereka mulai berlayar berlayar ke daerah Oceania Oke next ini menunjukkan bahwasanya eh sebenarnya penduduk Sorry manusia itu satu karena melakukan migrasi ke tempat-tempat lain akhirnya mereka itu beradaptasi dengan lingkungan ya karena mereka sangat tergantung sekali dengan kondisi iklim geografis apa namanya keturunan juga dan lajur migrasi sejak purba dan kalau misalnya dari Afrika ke arah Eropa yang lebih dingin atau subtropik itu jelas Hai bolongan airungi gede Hai karena oksigennya semakin tipis makanya kalau ada orang Sidoarjo yang hidungnya mancung wajib borosi gue Hai kasihan saya di sini banyak polusi soalnya banyak apa pabrik banyak sepeda motor mobil mending kayak saya ini pesek ya jadi lubangnya banyak kecil gitu ya Pak Sudiu besar lubangnya wahis boros boros oksigen padahal yang dihirup itu polusi ya enggak masalah nah inilah yang menyebabkan bapak ibu adik-adik dan Mas dan Mbak sekalian penduduk di Nusantara ini beragam ini karena di Nusantara ini walaupun tropis mereka itu mempunyai percampuran-percampuran ras ya dan juga di Nusantara ini Hai arus migrasi yang dari Amerika sorry dari Afrika itu tidak langsung ke Nusantara tapi lewat India dulu kemudian berevolusi dari India mereka ke Asia bagian Tenggara ya atau Asia Tenggara yang kita kenal sebagai daerah Melayu itu agak kuning kemudian kulitnya kemudian apa ya mengoloid lah nah ini yang menyebabkan nah ini orang mana ya bener orang orang-orang Minang ketok masuk ngene wong Maduro ya makanya orang-orang sana itu bersih-bersih kuning-kuning kayak gitu-gitu orang mana orang-orang Jawa ini adalah foto di tahun 1920-an kalau nggak salah ya dan ini Indonesia bagian timur kenapa berbeda kenapa yang ini lebih mirip Cina mungkin ya Tionghoa mungkin ya Mongol dan kenapa yang ini lebih mirip kalau kulitnya Indonesia itu lebih mirip Afrika dan lebih mirip biasanya kita kenal suku-suku Aborigin gitu kan ya orang-orang Papua ya Papuan Papua New Guinea dan lain sebagainya orang Oceania gitu ya Kenapa seperti itu karena migrasi itu adik-adik dan juga Bapak Ibu dalam proses migrasi itu Hai hal yang terjadi yang mengakibatkan migrasi itu ada banyak salah satunya adalah peperangan makanya kemungkinan orang yang seperti ini kalah perang atau kalah perang suku ketika di Jawa akhirnya ngeser sampai ke timur yang menang ya orang-orang Mongol Maksudnya sorry pengolet suku-suku suku-suku member-member Tiong akhirnya mereka yang 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 menguasai gitu nah berbeda lagi dengan orang Papua dengan orang Oceania yang kekar-kekar tapi tidak terlalu hitam ini nah banyak sekali ini hal-hal yang perlu kita pelajari bahwasannya karena Hai proses migrasi itu memunculkan keberagaman Oke lanjutnya mas Hai nah sekarang pertanyaan saya adalah sebenarnya siapa saja penduduk Nusantara ini yang kedua ya siapa saja penduduk Nusantara gitu ya kalau menurut catatannya John Crawford ya dalam bukunya The History of Indian Archipelago yang ditulis tahun 1820 Ki ajudhani raffles ya dia ngomong bahwasannya ada dua ras asli yang mendiami Kepulauan Hindia atau Kepulauan Indonesia secara umum dapat digambarkan sebagai orang yang warna kulitnya coklat Hai dengan rambut lurus itu yang pertama sementara ras satunya warna kulitnya hitam Hai atau ras yang warna kulitnya agak mirip dengan warna jelaga dengan rambut seperti wall atau keriting Hai kenapa dia bisa ngomong seperti itu karena dia itu risetnya hanya di Jawa dan juga di Indonesia bagian timur Hai coba lanjut mas Hai mereka tidak Oh ya lagi menurut John Crawford ya karakter penduduk kita itu ini seperti ini ada yang pembangkang jorok bau pemakan segala rajin dan kuat gitu ya baik hati tapi dengan syarat ya dalam tanda kutip ya karena ada ini ya apa ya tidak ada yang gratis ini ya bales dendam ya mak atau nekat kapasitas intelektual buruk akalnya lemah setia dan kasih sayangnya tulus ya ini pujian mereka tidak ada seninya dan mereka penjilat yang buruk hianat tidak dapat dipercaya martabat wanita dibawa lagi ya memang bener cemburuan terus relasi persaudaraan ya jadi lanjut mas coba ini karakter kalau menurut John Crawford nah apa kita percaya dengan penelitiannya Crawford ini yang notabene dia itu adalah rasnya itu skotland ya orang-orang Eropa ya bagian skotlandia lah ya Hai jadi kalau dia mengelompokkan ada dua ras yang pertama itu kulitnya gelap dengan rambut lurus yang kedua itu adalah kulitnya lebih gelap dengan rambut keriting gimana dengan ini ini orang mana yang bawah Ayo ada yang tahu yang bawah ada yang pernah ke Kalimantan bagian Barat Hai Pontianak itu banyak orang yang Ayo abe bukan bukan Tionghoa tapi kuning-kuning Hai lagi masih tahu mungkin pernah kesana ya kuning-kuning Mas nembak itu waduh Masya kalau sama kulit saya jauh Tionghoa memang nah Hai apakah keraput bisa dipercaya begitu saja gitu makanya kita harus mendekonstruksi gambaran-gambaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda eh sorry oleh orang-orang Eropa terhadap kita lainnya yang 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 atas ini Ayo orang mana hai 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 jombang Hai ini sepertinya juga orang Indonesia bagian timur tetapi tidak terlalu timur ya kemungkinan ya apa namanya eh Makassar ya Makassar ya Sulawesi atau mungkin daerah itulah Kepulauan Hai apakah ini tidak dibagi oleh krabut menjadi bagian apa namanya ras yang mengguni Nusantara makanya kalau baca penelitiannya atau bukunya orang Eropa jangan mudah percaya gitu ya kita buktikan sendiri lanjut mas lanjut nah saya Hai ini pernah saya paparkan di diskusi tentang industri dulu sejarah industri di Sidoarjo yang dulu saya pernah ngomong bahwasannya ini menarik kalau dibahas lebih lanjut ini Mas Seto akhirnya hari ini kita bahas nah Hai sekarang kita masuk bahasan yang ketiga tentang orang asli Sidoarjo tapi tanda tanya gitu Hai jenangan tiang bundi Kulau Tiang Sidoarjo itu adalah Hai pertanyaan yang yang salah Hai dan jawaban yang salah kleru Maya kita harus melakukan sebuah apa namanya dekolonialisasi karena Hai hal-hal tersebut merupakan konstruksi dari Eropa gitu ya Hai pertanyaannya salah kalau pertanyaan yang bener itu adalah Hai jenengan dalemwe pundi Hai awak omamu nih di rumah kamu di mana saya ngomong Sidoarjo itu bener lain makanya ketika ada pertanyaan jenengan tiang bundi kamu orang mana terus kita jawab pertanyaan yang salah Hai kenapa kita tidak menjawab orang Indonesia tapi tinggalnya di Sidoarjo kita tidak pede dengan ini ya orang Indonesia ya atau kita mau jadi orang Malaysia atau apa namanya Thailand gitu kan terus yang mirip India tadi kepingin jadi orang India gimana kenapa kita nggak gitu gitu ya Atau mungkin Jawa yang tinggal di Sidoarjo nah Hai kenyataannya komposisi penduduk yang ada di Sidoarjo sejak tahun 1920 sensusnya ya sampai tahun 1930 seperti ini eh Mas dan Pak kemudian Bapak Ibu kaum pribumi masih mendominasi Eropa Cina kemudian Arab dan timur asing pada urutan keempat nah pribumi ini yang menurut kami jarawan ini juga eh bermasalah gitu ya pribumi itu pribumi yang mana pribumi itu campuran banyak ras gitu bahkan sebelum masa kolonial orang Sidoarjo ini sebenarnya sudah beragam gitu kenapa mau-maunya dikelompokkan oleh orang Hai Belanda itu hanya empat ini Pak Sudi tadi ngomong dulu itu ada yang di di tengah rai itu adalah pengaruh ada pengaruh cinanya bangunan yang ada pengaruh cinanya dan lain sebagainya ya karena dari dulu sebelum orang-orang Belanda ke sini banyak sekali imigran dari imigran dari daerah lain ya Hai di Jawa luar Jawa bahkan luar Nusantara yang masuk ke Sidoarjo ya yang masuk ke Sidoarjo makanya ketika orang Belanda ke sini kok tega-teganya mereka hanya membagi menjadi empat gitu ya pribumi Eropa China Arab dan timur asing gitu ya timur asing juga termasuk Arab ayo lanjut nah kalau kita lihat periodisasi migrasi orang Sidoarjo itu ya berdasarkan temuan dan kepustakaan dari kami ya sejak masa kahuripan ya kemungkinan abad ke-10 abad ke-11 ini sebagian prajurit Medang Kamulan dan sebagian orang-orang kahuripan saat itu memang berasal dari Jawa Tengah karena pindah karena pindah ke Jawa Timur gitu ya mereka mendirikan kerajaan kahuripan kemudian kita tidak boleh lupa kalau ketika alas trik itu dibabat itu orang Madura ya ya orang Madura orang-orang dari Madura itu membantu membabat dan membuat permukiman untuk Mojopait awal gitu ya kemudian ketika masa kolonial banyak orang Tionghoa Arab timur asing Eropa ini bahkan timur yang lainnya itu bermikrasi ke Sidoarjo jadi sudah sangat beragam sekali di Sidoarjo ini Mas lanjut Mas lanjut nah pertanyaannya jadi siapa kita apakah kita masih orang asli gitu jadi Hai apa kita masih orang asli ini kelihatan apa enggak ya Coba lihat orang ini anak ini dan orang ini dan orang ini apa yang mendapatnya Monggo salah satu saja pendapatnya adik-adik Mas dan Mbak Monggo siapa yang berpendapat ada tiga orang itu ya anak ini Hai orang ini sama orang ini hai 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 jatuh kalau yang anak kecil tadi kayak bukan orang Eropa ya ada ada kulitnya kayak orang Eropa tapi matanya enggak kayak orang Hai kayak orang Jawa terus sama yang ini yang dua perempu dua perempuannya ku malah kayak orang Hai Madura Pak Jawa tapi kulit-kulitannya kayak orang Eropa oke oke ini betul orang Eropa kan ya ya yang diproduksi masa kolonial Oke Mbaknya mungkin mau mencoba menjawab Hai mas masih siapa ini Hamza 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 ya good oke Mas Hamza kok kayak orang Eropa tapi matanya orang Jawa ini kalau orang Eropa kan matanya kan bolok-bolok gitu ya ada besar gitu ya produk sipit tinggi akak sipit gini ini coba Masa mengembang Mbak Mungkin ada atau yang lain mungkin Monggo kira-kira ini siapa ini ya Hai orang ini gitu loh hai 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 namanya siapa ya ah Julia Julia ya silahkan yang anak kecilnya menurutku kayak orang Afrika malah Afrika Oke ini terus-terus ibu-ibu yang di tengah itu orang Indo orang apa Indo Indo itu orang itu orang mana Mbak Indonesia lu ya ya wis oke 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 ya jadi kalau kita lihat dari karakternya oke adik-adik Mas dan Mbak ketiga orang ini adalah apa-apa sukunya itu apa ya campuran gitu enggak ngerti campurannya entah itu campuran dengan Jawa atau campuran dengan orang yang beralamat di pulau lainnya di Nusantara ya tapi campuran dengan Eropa gitu nah coba bayangkan Hai ini foto tahun 1930-an berapa tahun nih Mas Yato kalau dihitung sampai sekarang 80-an 80-an 90 tahun Hai kalau misalnya orang ini saja Hai ini orangnya kulitnya putih terus matanya sipit tapi hidungnya pesek Hai hidungnya pesek itu maksudnya yang ininya ke dalam gitu loh bukan mancung yang ya ya kayak saya ini kan ini kan pesek ya nah Hai coba kalau orang ini kemudian melahirkan apa namanya orang eh melahirkan orang orang melahirkan bayi keturunan pertama kemudian keturunan pertama ini masih seperti itu dia nikah dengan Mas Hamza misalnya Hai kulitnya sama-sama ini ya Kak Wis nikah sama Mas Yato aja lah nikah sama Mas Yato kulitnya agak gelap Hai kira-kira anaknya seperti apa Hai lah ini makanya kita ngomong pertanyaan apakah kita asli Sidorjo gitu kan pertanyaan itu sebenarnya dari pertanyaannya itu salah gitu kalau menurut saya loh ya kalau kita lihat dari apa namanya perspektif sejarah Oke Mas lanjutnya ya Nah makanya orang-orang seperti itu kan enggak enggak ada ini enggak ada nasibnya itu tidak diketahui gitu ya dan kebanyakan itu terpinggirkan ini menurutmu ganteng apa enggak Hai enggak ganteng Oh enggak ganteng Oke soalnya dilihat dari perspektif anak sekarang kalau coba kamu masuk ke tak periode misalnya 1930 misalnya Nah mungkin anak sekarang melihat Mas ini ya udah coba kalau misalnya orang ini cowok ini dipotong kayak korea misalnya kayak opo-opo ngunikumas Hai iya menikulah dipotong kayak opa-opa gitu saya yakin kalian kepincut Hai ini cantik enggak Hai ah loh cantik tenang anda berarti sampai sekarang masih mengakui ya bahwasannya orang cantik itu menjadi putih ya toh dan juga rambutnya lurus dan lain sebagainya gitu ya Nah Hai boi Hai ayo wish ikum boi lu ngomor samel ayo Hai maknya itu gimana Oh kan cantik pada masanya kan oke ya ini anak Indo atau kebudayaannya kebudayaan indis atau anak Indo itu anak campuran antara ras ras lokal kita ya dengan dengan Eropa nah seharusnya tidak muncul kemudian pertanyaan itu kita harus melakukan sebuah dekolonialisasi pemikiran kalau dekolonisasi saja itu hanya apa namanya menghilangkan peran-peran secara administratif atau politis tetapi kalau dekolonialisasi selama ini pikiran kereta itu terlalu terkolonialisasi oleh gagasan-gagasan Eropa bahwasannya yang cantik itu yang putih jadi yang ganteng itu yang hidungnya mancung yang putih yang rambutnya lurus kayak gitu-gitu nah Hai perkenapa kita tidak muncul pertanyaan itu karena pertanyaan siapa orang asli Hidwarjo itu adalah pernyataan yang sama dengan pandangan orang Eropa yang seringkali melakukan penggolongan-penggolongan atau segrekasi sosial atau segrekasi rasial gitu orang Eropa itu suka gitu makanya kita tadi dibagi menjadi pribumi eh Tionghoa terus Eropa terus Arab atau Timur asing ya Nah ini masuk mana ini Hai ini masuk mana ayo yang keturunannya campuran Hai kalau dua orang itu anaknya pejabat sejak zaman VOC dulu ya itu disekolahkan ke Belanda dan akhirnya balik lagi ke Indonesia diberikan jabatan diperguruh di apa namanya industri-industri yang ada di sini tapi kalau dua orang ini adalah anak hasil hubungan Tuhan dengan nyainya atau dengan gundiknya mereka ngelamar jadi loper koran masa kolonial pun enggak diterima karena itu anak dikira anak haram anak campuran ini dan gimana nasibnya orang-orang ini Hai ganteng ayu loh gimana ya kan itu nah itu yang perlu kita sadari adalah sebenarnya awal itu sudah dilahirkan seragam ya tetapi di satu sisi seharusnya kita menghargai dan melestarikannya bukan malah menyeragamkannya maksudnya menyeragamkannya itu membagi-membagi secara rasial gitu ya segregasi ya kultur masyarakat kita ini heterogen sebenarnya dari awal jadi orang lain dalam tanah kutip atau orang Eropa ini yang berusaha menghomogenkannya atau menyeragamkannya menjadi beberapa ras lanjut terakhir kayaknya ini Oh ya belum belum komposisi dari sudut pandang sejarah itu ya paling enggak kalau menurut perspektif histori ya seperti inilah orang Eropa yang campuran dengan ras Eropa 15% Asia Timur 25% Nusantara 45% Asia ada barat Oke lanjut mas nah ini yang nah Aduh belum Hai ya ini kayak Oh iyo ikilah nah ini kayak Arab Hai ini kayak Eropa cewek ini Hai wawis simpulkan sendirilah ya ini efek kamera ya kekinian kondisi terkini silakan dilihat di Sidoarjo kekinian gitu ya makanya kalau kita menyimpulkan saya orang asli Sidoarjo yowis saya orang asli yang lahir di Sidoarjo pulih tapi saya orang asli Sidoarjo asli Sidoarjo itu yang mana gitu loh terakhir kenapa Pertapa pernyataan tersebut berbahaya saya kutip dari bukunya Yufal Noharari buku Sapien Salaman 200-201 kalau kita masih berbicara banyak tentang budaya budaya otentik atau asli ya tetapi jika yang dimaksud otentik adalah sesuatu yang berkembang secara independen dan yang berisi tradisi tradisi lokal kuno yang bebas dari pengaruh eksternal maka tidak ada budaya otentik yang tersisa di bumi ini ya kalau kita masih ngomong otentik kuno kita asli Sidoarjo terus apa namanya kita itu tidak ada pengaruh dari eksternal tadi kata Pak Sudi dari Cina dari Arab dan lain-lain kalau kita masih ngomong kayak gitu yo ngawur itu ya mungkin orang kita nggak seperti ini sekarang di sini kan ada juga yang saya ngomong di awal tadi ada yang bangir ada yang pesek kayak saya ada yang hitam kayak saya ada yang putih yang perlu kita sadari adalah selama beberapa abad lalu semua budaya diubah hampir tanpa disadari oleh sebuah banjir besar yaitu banjir pengaruh global Terima kasih ini yang bisa saya sampaikan kalau ada yang perlu didiskusikan monggo jadi kesimpulannya kalau cari yang original atau otentik cukup di dealer nya salah satu perusahaan saja misalnya ada Honda Yamaha itu ada spare part original gitu tapi kalau manusia jangan berbicara sekali-sekali berbicara original manusia budaya kuliner dan lain sebagainya jangan sekali-sekali berbicara otentik saya asli Sidoarjo dan lain sebagainya terima kasih monggo saya